Berkuasa adalah di mana kita melakukan suatu pelanang amal yang luar biasa. Di mana berkuasa ini, di semua amal yang kita, yang kita lakukan, beri hal yang sungai, disamakan pahalanya dengan yang wajib, beri kesan. Salah satu kesempatan kita meraih pelanang amal yang luar biasa dengan kesedekaan. Serka itu adalah bagian terpenting dari hidup kita, untuk memperbaiki pelanang amal kita, memperbaiki diri kita, dan ketahuan semua, diberikan ada tiga setidak yang memahat dari serka itu. Pertama adalah, akan kita diberikan kemudahan di sini, yang tiada terdekat, yang kedua akan diberikan panjang umur, ketiga akan diberikan sehat, dan terakhir yang paling hebat lagi, kita bisa diberikan kemudahan di hidup kita oleh sedekah berdoakan itu. Saat ini adalah merupakan waktu dan situasi yang tepat kita melakukan, untuk menikmati nikmat yang terhadirkan oleh para kita semua. Para siapa yang luar biasa, menghidup dan mengeluarkan kemudahan itu, Allah jadi akan menggantikan jauh lebih baik, dari apa yang kita keluarkan, kita nikmati, dan kita sungguh dengan usikmat tersebut. Sedekat, pelanang itu kita masuk kemudahan saja, kita mengeluarkan dalam bentuk mateng. Kalau kita tidak mampu, kita harus keluarkan, memaksakan diri, keluarkan yang penting. Ada sedekah dalam bentuk lain, kata-kata semua adalah, misalnya kita tersenyum pada orang lain, itu pun di atas oleh sedekah. Hasil teman terlalu banyak sekali, bahwa sesenyum, ternyata yang ikan-kata semua sedekah, telah memberikan semua bahwa bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian yang dilakukan di beberapa orang lain, menemukan bahwa di dalam senyum yang berpengasar kekait, ternyata juga terkomba-komba yang luar biasa, yang bisa memberikan kesembuhan bagi daya penyakit, yang itu tidak ada. Apakah daya penyakit yang di sini, itu adalah sedekah kerjaan, 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 kesehatan. Bermakasih jatuh, jadi ini juga pensi dalam diri, jadi ini juga yang terpengar, yang terjantik, yang kondis, kanker yang ada dalam diri kita. Dalam kasus pengkong-kong medis ini, diteliti beberapa orang di beberapa negara. ada orang yang sudah berjantung, berbalik-balik, tidak operasi, tapi tidak sesembuh. Ada juga yang type C, yang tinggi, tidak turun-turun. Ada juga berarti kronis kanker di luar biasa. Jadi tidak sesembuh. Ternyata senyum seperti apa yang bisa memberikan kesembuhan bagi daya seperti ini? Ternyata senyum yang memang diberikan. Jangan selalu berikan di senyum yang benar. Jadi bukan hanya sekedar senyum biasa, tapi ada senyum medis yang bisa memberikan kesembuhan bagi daya. Senyum yang dikatakan adalah senyumnya seperti senyum semut. Jadi apa senyum semut itu? rekomendasinya adalah senyum yang membuka bibir di ikan kita.